Halo semuanya, balik lagi di channel youtube Cater Warga Komputer bersama aku, Tia Pada video kali ini aku bakalan bahas sebuah laptop dari Lenovo yang masih layak dan masih mampu bersaing dengan laptop lain pada tahun 2022 ini Di video sebelumnya pernah kita bahas tapi dengan menggunakan prosesor yang berbeda yaitu menggunakan prosesor AMD Athlon Gold Kali ini aku bakalan bahas yang versi prosesor Ryzen 3 nya Langsung aja ini dia, Lenovo V14 ada Oke, ini dia box laptopnya, kita langsung buka, kita lihat apa aja isi yang ada di dalamnya Pertama tentunya ada laptopnya Selanjutnya ada buku petunjuk dan kartu garansi Ada kabel power adapter Oke, itu aja yang terdapat di dalam box laptop ini Selanjutnya kalian juga akan mendapatkan satu buah tas lempang dari Lenovo Ini dia laptopnya, tampilannya tidak berubah sama sekali, masih sama seperti laptop Lenovo pada umumnya Hanya ada logo Lenovo di pojok sini, kalian bisa lihat sendiri Ini terkesan membuat laptop ini begitu simpel Materialnya sendiri terbuat dari plastik polikarbonat Kalau kalian raba di bagian covernya, itu seperti kerasa ada tekstur kasar gitu Dan warna laptop ini adalah Iron Grey Selain itu, laptop ini juga punya dimensi panjang 32,7 cm Dengan lebar 24,1 cm Dan untuk ketebalannya sendiri ada di 1,9 cm Untuk bobotnya sendiri ada di 1,6 kg Kita masuk ke bagian port pada laptop ini Di sebelah kanan ada 1 buah SD card slot dan audio combo jack Di sebelah kiri ada DC-in, port HDMI, 1 buah port USB 2.0 dan 2 buah port USB 3.1 Gen 1 Dan untuk konektivitasnya sendiri, laptop ini sudah didukung dengan Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5 Langsung aja kita nyalakan laptopnya dan kita bahas layarnya Layar pada laptop ini berukuran 14 inci Beresolusi HD dengan panel TN Sudah anti-glare dan tingkat pencahayanya ada di 220 nit Untuk akurasi warnanya sendiri ada di 45% NTSC Color Gamut Di bagian atas ada webcamnya juga loh Dengan kualitas yang standar Sudah cukup banget untuk memenuhi meeting online kalian Untuk di bagian keyboardnya sendiri sudah empuk dan enak banget Pills mengetiknya pun juga sudah nyaman Tapi sayangnya pada keyboardnya belum terdapat fitur backlight Untuk touchpadnya sendiri punya ukuran yang cukup lebar Dan untuk touchpadnya juga sudah halus dan responsif Untuk kualitas audionya sendiri juga sudah lumayan enak ketika kalian dengarkan Karena sudah didukung dengan Dolby Audio Terima kasih telah menonton! Kita masuk ke bagian performa Letop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 3 3250U Dual Core 4 Thread dan Base Clock 2,6 GHz Untuk turbo boostnya 3,5 GHz Dengan TDP 15W Untuk sisi grafisnya Letop ini sudah didukung dengan AMD Radeon Graphic RAMnya juga sudah berkapasitas 4GB DDR4 2400MHz Yang masih bisa kalian upgrade Up to 12GB Jadi buat kalian yang mau editing foto maupun video Letop ini cukup lancar Untuk bermain game di letop ini juga masih cukup kuat Aku tes main Valorant dan GTA V Bisa mendapatkan 30an fps Dengan preset low Jika kalian ingin performa yang lebih stabil Aku sarankan buat kalian untuk upgrade RAMnya menjadi dual channel Pada sektor penyimpanannya Letop ini dibekali dengan SSD berukuran 256GB M.2 PCIe NVMe Kalau kalian ngerasa penyimpanan di letop ini masih kurang Tenang aja guys Jadi masih tersedia slot SATA kosong di letop ini Baterenya punya kapasitas 30Wh Yang mampu bertahan hingga 5 jam penggunaan standar Selain itu Laptop ini juga sudah include dengan Windows Home 10 Original Dan Microsoft Office Home & Student 2019 Jadi kalian tidak perlu lagi repot untuk membeli lisensinya Kesimpulannya Walaupun laptop Lenovo V14 ada ini Laptop keluaran lama Tapi mampu bersaing dengan laptop keluaran terbaru Dan untuk harganya sendiri ada di kisaran 6-7 jutaan saja Cukup worth it bukan untuk pelajar dan mahasiswa Oke buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel Youtube Cator Warga Komputer Dan share ke teman-teman dan keluarga kalian Bagi kalian yang ingin tahu info mengenai harga laptop ini Kalian jangan lupa DM kami di IG Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Bye bye